Intro Selamat pagi pemirsa, ketahanan pangan dan energi menjadi tantangan besar dunia di tengah gangguan akibat perubahan iklim yang semakin intens ditambah dinamika geopolitik yang syarat dengan konflik maupun potensi konflik Target suasembada pangan dan energi dicanangkan dan ditegaskan Presiden Prabowo oleh karenanya banyak hal yang harus diperbaiki dan dibenahi namun impor beras masih berlanjut di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi ditambah tahun ini Badan Pusat Statistik memprediksi produksi beras nasional turun 0,76 ton Pemirsa inilah editorial media Indonesia di hari ini Rabu 23 Oktober 2024 dengan tema Target ambisius suasembada bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila, Bung Aris selamat pagi saya sebagai warga negara senang kalau kemudian memang bisa mencapai suasembada pangan, suasembada energi karena artinya kita mau beli beras jadi tidak mahal kita mau menggunakan bahan bakar minyak atau bentuk energi lain jadi lebih mudah tapi pertanyaannya adalah melihat kondisi semua yang ada apakah memang target itu seperti judul editorial ambisius atau memang achievable bisa dicapai? bagaimana? apa pesan editorial, Bung Aris? menurut saya begini bahwa tadi kembali ke cita-cita presiden terpilih bahwa salah satu yang menjadi apa istilahnya target ya adalah suasembada pangan dan energi turunannya adalah kemudian dibentuklah sebuah kabinet kabinet yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita itu kita beri kesempatan kita beri kesempatan, kita kawal kita berharap tentu itu bisa terjadi bayangkan negara sebesar ini kalau masih harus impor terus kan bahaya dan kondisi ekonomi dunia kondisi di dunia ya kan pangan dan energi itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi di dunia dan sebuah negara kita tahu presiden kita adalah berlatar belakang militer bahwa kekuatan sebuah negara adalah pangan dan energi itu harus dikuasai sehingga bisa diperhitungkan dan tidak terpengaruh oleh negara lain atau kondisi dunia kondisi dunia itulah yang ingin dicita-citakan kita beri kesempatan tapi kita ingatkan bahwa ini loh tantangannya tantangannya harus di pengamat harus bersuara bahwa ini tantangannya dan harus serius, harus fokus untuk benar-benar mencapai target suasembada itu bahkan tadi disebut dalam 5 tahun ya optimisme boleh tapi kan harus kita lihat tantangannya seperti apa dan apa langkah-langkah strategis harus punya itu langkah-langkah strategis tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai target itu ya dan dikoordinir oleh seorang menko bidang pangan khusus sampai ada sekarang ada menko bidang pangan itu kan memang sedemikian pentingnya pangan di mata seorang presiden Prabowo sehingga dia harus membentuk sebuah menko yang khusus mengurusi pangan masalahnya kan selalu dikatakan the devils are in details kalau gagasan besarnya sangat baik tapi tahapan-tahapan mencapainya seperti apa lalu yang kedua kemudian juga jangan-jangan saya berharap ini maksudnya jangan sampai orang-orang di sekitar presiden Prabowo Subianto itu bersikap ABS asal Bapak senang begitu sesuatu yang tidak mungkin tercapai dikatakan mungkin supaya Bapak senang padahal kemudian nanti ujung-ujungnya menjadi bermasalah tapi bagaimana optimisme ini kita bisa bina untuk mencapai target itu kita akan bahas Bung Haris dan pemirsa nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 23 Oktober 2024 target ambisius suasembada target ambisius suasembada ketahanan pangan dan energi menjadi tantangan besar dunia di tengah situasi saat ini gangguan akibat perubahan iklim semakin intens dan kini ditambah dinamika geopolitik yang syarat dengan konflik maupun potensi konflik pemerintahan baru Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengidentifikasi tantangan tersebut target suasembada pangan dan energi pun dicanangkan dan ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo dalam pidato perdananya seusai pelantikan oleh MPR RI Indonesia bakal mencapai suasembada dalam kurun 5 tahun itu target sekaligus janji Prabowo Gibran jika menyaksikan pidato Presiden Prabowo yang begitu menggebu-gebu ada optimisme yang kuat untuk memenuhi janji suasembada akan tetapi merealisasikan janji maupun target jauh lebih berat ketimbang mengucapkan atau mencanangkannya Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo yang baru saja digantikan Prabowo juga pernah menggebu-gebu menjanjikan suasembada pangan dalam 4 sampai 5 tahun Joko Widodo yang memimpin selama 2 periode yakni 2014-2019 dan 2019-2024 memang berhasil memenuhinya International Rice Research Institute atau IRI bahkan mengganjar Joko Widodo sertifikat suasembada beras yang disebut diraih selama periode 2019-2021 yang masuk periode kedua pemerintahan Joko Widodo di luar kurun waktu tersebut pengadaan beras lewat impor terus terjadi bahkan di 2018 terjadi lonjakan impor beras Setelah masa suasembada, impor beras muncul lagi pada 2022 dan kembali melonjak di 2023 Impor beras pun masih berlanjut di tahun terakhir ke pemimpinan Joko Widodo Kebetulan, masa kampanye pemilu berlangsung sampai awal 2024 Idealnya, capaian suasembada bisa dikatakan berhasil bila dapat terus bertahan sepanjang era rezim memimpin Bukan hanya sekali atau sesekali pun suasembada beras Mesti diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga oleh rakyat Itu semua bukan perkara mudah Terlebih, produksi beras menunjukkan tanda-tanda yang terus menurun Tahun ini, Badan Pusat Statistik atau BPS juga telah memprediksi produksi beras turun 0,76 ton Banyak hal yang harus diperbaiki dan dibenahi Mulai dari infrastruktur pendukung yang mencakup keandalan jaringan irigasi hingga dukungan input produksi kepada petani Pola produksi beras juga harus tahan dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim yang sudah menjadi keniscayaan Di sektor energi, Presiden Prabowo juga berjanji mewujudkan suasembada Ini bisa dibilang target yang sangat ambisius Joko Widodo pun belum pernah mencanakan suasembada energi Ada target suasembada bahan bakar nabati, tapi bukan energi secara keseluruhan Untuk bisa suasembada, pemerintahan Prabowo-Gibran harus menekan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM dan hasil minyak utamanya LPG Menurut catatan BPS, nilai impor minyak mentah yang sempat menurun di awal pemerintahan Joko Widodo Pada 2015, kini mulai melonjak kembali Di 2015, nilai impor minyak sebesar 8 miliar USD Turun bila dibandingkan dengan pada 2014 yang menembus 13 miliar USD Pada 2021 hingga 2023, nilai impor minyak mentah dimulai dari 7 miliar USD kemudian melampaui 11 miliar USD di 2 tahun terakhir Sebagai net eksportir minyak, nilai ekspor Indonesia selalu lebih kecil ketimbang impor Selisihnya pun cenderung terus membesar BBM juga masih dominan dalam bauran energi nasional Data Dewan Energi Nasional atau DEN menyebutkan pada 2023 Bauran energi terbesar ditempati batu bara sebesar 40,46% Minyak bumi 30,18% Gas bumi 16,28% Energi baru dan terbarukan 13,09% Untuk menekan porsi minyak bumi sekaligus mewujudkan energi bersih, bauran energi baru dan terbarukan harus dipacu habis-habisan Itu membutuhkan bukan sekadar tekad dan komitmen politik, melainkan juga dedikasi pada riset dan inovasi penggunaan energi Kita sepakat dengan Presiden Prabowo bahwa target harus dipasang setinggi mungkin Namun, usaha mencapainya juga harus sekeras mungkin dengan strategi yang tidak asal-asalan Perlu langkah yang terukur dan ikhtiar sangat keras Tidak boleh ada koordinasi yang berblit-blit, ego sektoral, dan komunikasi antar kementerian atau lembaga yang macet Agar janji itu bisa terrealisasi Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Pemisah untuk saat ini tetaplah bersamakan Terima kasih Pemisah, namasibu sama kami di Editorial Indonesia Dan sekarang kita akan bertanya dulu, Bung Arief sebelum kita lanjutkan di sisi kita Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi Pak Fahmi, selamat pagi Selamat pagi, Pak Leo Ya, Pak Fahmi, kita melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin dalam masa kepemimpinannya Indonesia akan menjadi negara yang suasembada pangan dan suasembada energi Kalau kita fokus ke suasembada energi, Pak Fahmi Saya melihat data-data yang ada di sekian pemberitaan Indonesia masih terus mengimpor kebutuhan baik minyak mentah maupun BBM Apakah dalam waktu 5 tahun itu bisa dibalikan keadaannya, Pak? Kita bisa tidak impor? Katakanlah BBM gitu Supaya kemudian kilang-kilang pemurnian yang di zaman pemerintahan Jokowi dibangun Itu bisa efektif Bisa atau tidak, Pak? Kita tidak impor lagi BBM, Pak Fahmi Saya pikir sangat sulit Pertama, impor kita itu kan sudah sangat besar sekali Kita lihat impor per hari sekitar 1,2 juta per hari 1,2 juta barat ya, Pak? Iya, betul Kalau itu kemudian digantikan dengan biodistro atau energi baru terbarukan Ini betul waktu yang cukup lama Misalnya Pertamina pernah mengembangkan energi baru Biodistro dengan menggunakan minyak tawet Itu hanya sampai ke 40 berhenti Karena apa? Karena tidak punya energi untuk melanjutkan tadi Nah, memang pristro yang dimiliki kan besar sekali Tapi kelemahan kita adalah Tidak ada upaya teknologi untuk rekayasa Tadi menjadi energi baru terbarukan Yang kemudian menggantikan BBM tadi Jadi kalau waktu yang dilakukan 45-45 tahun Itu terlalu tingkat dan saya tidak yakin itu bisa dicapai Pak, kalau mau dengan cepat kan artinya harus secara revolusioner ya, radikal ya Kalau mau mengolah katakanlah panas bumi Salah satu bentuk energi baru terbarukan Juga kan butuh waktu ya Pak, mungkin 5 tahun kurang Yang paling memungkinkan Pak Fahmi Untuk kemudian membuat kita lebih mandiri Mungkin tidak Mungkin masih mengimpor juga Walaupun tidak sebanyak sekarang Yang paling memungkinkan caranya bagaimana Pak Fahmi? Ya, saya kira yang paling memungkinkan Resource yang kita miliki tadi adalah Bayu distro tadi Kita punya beragam resource Tidak hanya sawit Tapi juga beberapa tanaman yang lain Tapi sekali lagi ini butuh rekayasa teknologi Nah yang harus ditemukan adalah Bisa misalnya dengan print Atau dengan perbuan tinggi Untuk menyediakan teknologi tadi Sehingga itu menjadi olah Lalu menghasilkan Pio distro atau Pension dan lain sebagainya Sehingga secara bertahap BDS Itu kemudian bisa menggantikan Tadi Misalnya kolor bisa diganti Kemudian pertahanan bisa diganti Suka Jadi barangkali yang aku lakukan Pak Fahmi Waktu di pemerintahan Jokowi Kan kita tahu ya Di langkah awal itu Waktu itu Presiden Jokowi Membuarkan petrol Pak Lalu katanya Pertamina Membangun kilang pemurnian Supaya kemudian Minyak mentah Indonesia Tidak perlu kita jual Kita bisa olah di Indonesia Sehingga BBM-nya Kita tidak perlu impor Itu apa kabarnya Pak Pak Fahmi Nah Masalahnya juga Gilang yang ada Dimiliki oleh Pertamina tadi Pertama gilangnya itu Suatu orang Kemudian yang kedua Minyak mentah kita itu Tidak matching Dengan gilang yang kita miliki tadi Sehingga Tidak apa Pak? Tidak matching? Tidak matching Artinya Minyak mentah kita itu Tidak bisa diolah Di gilang yang ada itu Tidak bisa diolah Tidak bisa diolah Tidak bisa diolah Nah kedua Mentah kita juga Semakin turun Tidak Perjalan APBN 600 ribu Perjalan per hari Itu tidak pernah tercapai Sehingga itu Tidak bisa diharapkan Jadi memang Kalau mau menggantikan tadi Itu ya Dengan Masih baru Terbarukan Tapi Ini tidak mudah Dan butuh waktu Sepertinya pada saat Daman Jorg Qing Itu kan juga Menterikan program Transisi energi ätter Salah satunya Juga dengan mengubah Energi Pasit Ke biasanya Terbarukan Sejak 2015 Selama 20 tahun Menurut saya Tidak Tidak Karena target Poweran Energi baru Terbarukan Itu Mesinya 23% Dan 2005 Sekarang baru capai sekitar 12,8 Nah apalagi Kegagahan tadi ya Di pemerintah Tengah Pusat ini Ini kan personelnya kan sama Menteri SDM-nya ya Pak Menteri BUMN-nya juga Dari Togir, Modal Tengah Keuangan Yang itu juga simulanya nih Maka sudah semakin begini Program Ambitius tadi Akan tercapai tuh Mas Leo Baik Ya ada yang bilang katanya target Harus ditetapkan setinggi-tingginya Supaya kalau tidak tercapai Jatuhnya tidak terlalu jauh Katanya begitu Pak Fahmi Tapi kita nanti akan lihat seperti apa Langkah pemerintah Prabowo Subianto Untuk mencapai suasembada energi dan pangan Terima kasih pengamat ekonomi UGM Fahmi Radi sudah mencerahkan kami Selamat pagi Pak Fahmi Kalau kita lihat Bung Aris Dari kemandirian energi dulu ya Kita belum bicara yang pangan Ini kan tadi Pak Fahmi Mengatakan sulit dicapai Untuk kemudian kita Suasembada energi Di lima tahun ini Ini harusnya sih Kalau saya percaya Pemerintahan Prabowo Subianto Juga sudah tahu Kira-kira ada terobosan tidak ya Kita bisa melihat Harus Terobosan itu harus Kan Tadi kita bicara pangan Sekarang kita bicara energi Energi Bayangkan 50% Kebutuhan Itu import Ya kan tadi Pak Fahmi bilang 1,2 juta Barrel Per hari Dari mana cara menutupi itu Ya kan Lifting minyak Terus turun Dan Apa mungkin Masih mau mencari Apa namanya Sumur-sumur baru Atau mengoptimalkan sumur-sumur tua Rasanya sulit Karena mahal katanya Karena mahal Pilihannya adalah Energi baru dan terbarukan Kita nomor satu Apa Minyak sawit Di dunia Tapi kan itu butuh teknologi Dan butuh uang Butuh investasi Ya biayanya akan lebih itu Kalau bikin biodiesel Menarik investasi Dari luar Untuk Apa namanya Membuat Mereka tertarik Mengembangkan Biodiesel dan segala macamnya Di energi baru terbarukan di Indonesia Itu kan Berarti kan harus ada koordinasi Dengan Kementerian investasi Segala macam Kementerian luar negeri Itu Tantangannya Bagaimana menarik investor asing Untuk datang ke Indonesia Dan mengembangkan Biodiesel Atau apalagi Tenaga matahari Segala macam Panas bumi Dan itu butuh waktu Butuh waktu Tapi kan Tadi Leo bilang Sehingga nya kalau Masyarakat kita Melihat Ada upaya itu Ya kan Bagaimana menarik Investor itu Dan ini masih tetap dilanjutkan Tadi ya Yang soal apa Kita Sepakat Atau akan mengurangi Energi fosil Tapi kan Kalau memang masih ada kan Kenapa tidak untuk Dipakai terus ya Tapi kan Biodiesel dan segala macam Energi baru terbarukan Itu harus dikembangkan Dan Itu pernah dicoba Tadi Pak Radhi bilang kan Pernah dicoba Tapi kan tidak ada teknologinya Betul Dan itu butuh Investasi Investasi itu luar biasa Mahal untuk itu kan Iya Nah ini Kerja ini kan yang ingin dilihat Betul Hasilnya oke lah Kita Lihat nanti Kita memang optimis ya Harus optimis Tapi kalau melihat Keadaan yang ada Akhirnya kan kita jadi berpikir Apakah Bisa Kemudian Suasemba ada energi Kalau kita fokus energi dulu Itu bisa tercapai Atau Jangan-jangan Memang mungkin harus Direvisi turun Begitu Bahwa katakanlah Kita akan mengurangi Impor BBM Kalau saya berpikir Sebagai warga negara lah Yang tidak terlalu mengerti energi BBMnya Diproduksi di Indonesia Tadi Pak Fahmi mengatakan Tidak matching Dengan kilangnya katanya Saya agak aneh juga Kok Tidak bikin Satu kilang Yang bisa matching Begitu ya Tapi Apakah ini kemudian Bisa dilakukan Oleh pemerintahan Prabowo Subianto Yang kabinetnya Baru terbentuk Lalu juga Koordinasi Menjadi PR besar Bagi Ukuran Kabinet ini Kira-kira bagaimana Ya Menurut saya Tadi kan kita kembali Bahwa Target itu harus Dipasang tinggi Kita sepakat itu Sehingga orang Yang terlibat untuk Memujudkan Target itu Itu bekerja keras Bekerja sungguh-sungguh Ya kan Tentu Kabinet ini harus membuat Secara gradual Ya kan Betul tadi Dikurangi dulu Apa namanya Ketergantungan impornya Ya Itu dulu Ya Itu kan harus ada Apa istilahnya Tahapan-tahapan Tahapan Dan blueprint Nah masalahnya Selalu begitu Bung Aris Blueprintnya ada Kalau kita bicara Tadi yang disempat dikutip Pak Fahmi Radi Bauran energi Ini saya mengutip Yang dikatakan oleh Kementerian ESDM Bahwa Di tahun 2025 Tahun depan loh Tahun depan loh Itu Kita harus 23% Dari energi baru Terbarukan Yang tadi Pak Fahmi Mengatakan Sekarang baru berapa Kurang dari 13% Katanya 12,5 12,8% Betul Artinya memang Targetnya Setinggi mungkin Tapi kan harus Realistis Begitu loh Kira-kira bisa tidak Kita melihat Seluruh pemerintahan ini Melakukan itu Ya Menurut saya Blueprint itu harus Dibuka Ke publik Seperti apa Gradualnya Transparan Tadi berapa 23% Iya Apa Energi baru terbarukan Energi EBT-nya kan Non-BBM lah Kita bilang Non-fosil Dibuka ke publik Dan kita sama-sama Kawal Jadi gak tuh barang Jalan gak Susah sih 13% tahun ini Tahun depan Yang kurang dari 12 bulan Harus 23% Itu kan Ah Mission impossible Kayaknya itu Bagaimana Pak Fahmi Kita lihat Leo Kita Kabinet ini Baru terbentuk Kita kasih kesempatan Tolong dibuka Blueprintnya Seperti apa Kita kawal sama-sama Itu yang bisa kita lakukan Yang saya agak Berfikir begini Bung Haris Kalau Sesuatu yang Memang tidak bisa Dicapai Katakanlah targetnya 10 Tapi semua ilmuwan Pakai dasar ilmiah Yang ada Mengatakan Paling tinggi Hanya bisa 8 Nah Bisa tidak Kemudian kita melihat Pak Prabowo Dan pemerintahannya Dengan berbesar hati Mengubah dari 10 Itu menjadi 9 Katakan begitu Karena kan tadi Target harus tinggi mungkin Supaya kemudian Ketika misalnya Target tidak tercapai Ya tidak jauh-jauh Amat dari target ini Sehingga ketika kita Mencanangkan Suasembadai energi Ya minimal kita Meminimalkan Impor BBM deh Mau tidak kira-kira Pemerintahan ini Melakukan itu Kalau menurut Saya kira Sangat mungkin Segala sesuatu Sangat mungkin terjadi Kan Pasti Prabowo ketika Membentuk Tim kabinetnya Dengan cita-citanya Itu kan Dia dengan Segala ini ya Segala Problematika Kalau kita mau bilang Itu problem Bahwa dia harus Mengakomodir Kepentingan politis Dia pasti berusaha Mematchkan ya Cita-cita Dan orang-orang Yang bekerja Untuk menggapai Cita-cita itu Pasti melihat Kemampuan juga Pasti melihat kemampuan Dia pasti akan Melakukan evaluasi Iya kan Akan evaluasi Entah berapa lama Dia evaluasi kan Nanti dia akan Capai Oh Tapi kan kita Sebagai Apa ya temannya Masyarakat Ingin lihat Bahwa Kabinet ini Bekerja gitu Ketika bekerja Dan Dari 23% tadi Misalnya tercapai Berapa persen Ada progres kerja Kita bisa lihat Oh iya memang Bekerjaan memang sulit Jadi dari tahun ini Misalnya katakanlah 12,8% Tahun depan Katakanlah menjadi 14% Prosesnya seperti apa Progresnya seperti apa Itu kan kita Meskipun 23-nya Tidak tercapai Begitu ya Kalau tahun depan Misalnya 14% Dari sekarang 13% Itu kan ada progres Tapi pertanyaannya Kembali Kembali lagi Bung Aris Apakah kemudian Memang semua target ini Walaupun setinggi mungkin Memang bisa tercapai Lalu Tahapan-tahapan Mencapainya seperti apa Kalau kita bicara Kedaulatan pangan Atau suasembada pangan Menko bidang pangan ini Membawahi siapa nih Kan yang logika normalnya Menteri Pertanian Lalu kepala badan pangan Lalu kemudian Mereka bagaimana Bekerjanya Apakah memang Misalnya Lebih banyak menanam Di timur Di Papua Itu bisa berhasil Atau tidak Tapi kita harus Jadah dahulu Dan meminta tetaplah Bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian konten Berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil Dengan lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat tanda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik Fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Dan sekarang Waktunya kita Bung Aris Untuk mendengarkan juga Pendapat dari Pemirsa Metro TV Kita saat ini sudah terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara Ada Pak Pola Sembiring Pak Sembiring Selamat pagi Selamat pagi Bapak Metro Selamat pagi juga Pak Leo Selamat pagi Pak Sembiring Bagaimana Pak Ini kita Mendukung sama-sama Target Suasembada pangan Suasembada energi Yang dicanangkan Presiden Prabowo Kalau menurut Anda Itu Target bisa tercapai Pak Sembiring Atau memang Terlalu ambisius Bagaimana Pak Begini Pak ya Setiap pemerintahan baru itu Ada aja target Pak Jokowi kemarin kan Adalah dimunculkan Bioetanol lah Baru Beralih juga ke Listri lah Begitu Tapi Setelah itu nanti Berlalu Seiring dengan Jalannya Waktu berlalu Itu hilang Begitu saja Wacana itu Sering diwacanakan Tapi tak pernah Ditindaklanjuti Begitu Begitu ya Katakanlah Katakanlah sekarang Kita Masalah Suasembada pangan Kan begitu Suasembada pangan itu Datangnya dari mana Dari daerah Pak Bukan dari kota Ya Masalahnya Di Pelosok-pelosok Negeri ini Kan tidak Diperhatikan Gitu Cobalah Kita lihat Infrastruktur sekarang Rusak Pak Rata-rata Apalagi di daerah ini Hampir nyaris Tak ada Pembangunan di daerah-daerah Oke Itu maksudnya Infrastrukturnya Jadi bagaimana Pertani menghasilkan Pangan Gitu Pak Oke Sekarang ada lagi Begini Program pemerintah ini Masalah Dikasilah ke daerah-daerah Penyeluk pertanian Begitu Ya Ya Efektif Saya sudah lama Jadi Pengurus Kelompok tani Ketika PPL itu datang Saya tanya Tahu apa dia tentang pertanian Gak ada Pak Loh Begitu Pak Begitu makanya kadang-kadang Ngeri kita kadang-kadang Gak tahu kita apa Apa yang fungsinya PPL itu Karena harusnya dia PPL Kan itu penyeluk pertanian Dia harusnya kan tahu Membantu ya Mendampingi petani Pak Semiring Tapi Pak Kalau melihat target Yang dicanangkan Presiden Prabowo Suasembada energi Suasembada pangan Itu kita Setuju ya Menurut Pak Semiring Bagaimana Pak Ya kita setuju Setuju aja sih Kalau bisa memang itu Ditarik Ini bisa kita targetkan Itu memang jauh lebih baik Untuk mesdrah teragat-teragat Begitu Cuman Nanti yang ditakutnya Di tengah jalan Masuk angin Lari kemana-mana Itu hilang Kan itu yang selama ini terjadi Baik Itu yang kita jaga ya Supaya jangan kemudian Targetnya Di tengah jalan Masuk angin Seperti kata Pak Semiring Atau menguap Begitu saja Baik Kita harap Apa yang disampaikan Pak Semiring ini Juga diperhatikan oleh pemerintah Terima kasih Pak Pola Semiring Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara Selamat pagi Pak Di belakang Pak Semiring Ada pemirsa Metro TV Di Bekasi, Jawa Barat Pak Sujat Moko Pak Sujat Moko Selamat pagi Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Sujat Moko Bagaimana Pak Suasembada Pangan dan energi ini Silahkan Pak Pendapatan Anda Pak Singkat padat saja Silahkan Target ambisius Suasembada ya Jadi Ya target sih Boleh-boleh saja Kalau menurut saya Apalagi hari ini Ya mungkin Dari kabinet Juga sudah Bukan Gemuk lagi Kalau saya bilang Sebenarnya obesitas ini Tapi kalau melihat Lapangan Kalau melihat lapangan Ini orang-orang yang ada di kabinet Kira-kira yang ganti masalahnya enggak Untuk mengatasi itu Kalau hari ini misalnya Suasembada beras Kalau hanya cukup Dengan impor Ya mungkin Petani yang di gunung Juga bisa Kalau kurusin kayak gitu Tapi bagaimana Supaya Suasembada beras Misalnya enggak impor Itu bagaimana caranya Karena Saya pikir sih Kalau misalnya Beras Jadi silahkan Memang orang Ya itu ke petani Pak Yang tahu itu petani Masalah petani Karena Pemerintah itu Sekarang Kayak enggak peduli Dengan petani Misal Sekarang petani itu ya Dengan Permasalahannya sendiri Ya menyelesaikan sendiri Tidak pernah pemerintah Ikut campur Dalamnya bahwa Misalnya hari ini gagal panen Masalahnya apa Pemerintah enggak ada Coba lihat Mungkin Karena saya orang Gunung ya Orang kampung Saya tahu persis Bagaimana misalnya BBM bersubsidi 10 ribu Pertalit Ya Sampai enggak Tira-tira ke gunung Di gunung tidak ada Yang namanya Pertalit 10 ribu Tidak ada Berapa Pak Nah kalau Kan di Pegunungan itu Masih eceran Pak Ecerannya sekitar 13 ribu Bagaimana dia Menikmati 13 ribu Menikmati BBM bersubsidi Ini realitanya Begitu Jadi sebenarnya Untuk siapa Gitu Ini pembangunan Apapunnya untuk siapa Apakah untuk rakyat kecil Atau emang siapa Kalau saya sih Masih ada optimis ya Optimis Apalagi dengan kondisi Kabinat yang luar biasa Viralnya sekali Ini hampir Metro Tiga Menyiarkan setiap detik Kalau memang Enggak ada Nanti kita lihat 100 hari ke depan Akan seperti apa Geberakan-geberakannya Mungkin Baru kita akan Bisa melihat Lebih jelas ya 5 tahun ke depan Akan seperti apa Terima kasih Metro Baik Terima kasih Pak Sujat Moko Di Bekasi Jawa Barat Ada di gunung Katanya Baik Kita beralih ke Pemirsa Metro TV Berikut Kali ini datang dari Sumatera Barat Ada Pak Afri Zen Pak Afri Zen Selamat pagi Selamat pagi Dari Anda berasal dari mana Pak Afri Zen Dari Sumbar Sumatera Barat Oh di kota mana Pak Di Kabupaten Solok Kabupaten Solok Di Sumatera Barat Bagaimana Pak Pendapat Anda Lumbung Padi Kabupaten Solok Bagaimana Pak Silahkan Pak Target ambisius Amisius Kelimanya sebetulnya Bilangkan itu Jadi Pak Pemerintah Punya target Untuk pencapaian Ambisius Penekasinya agak negatif Jadi Satu Kita harus optimis Dengan pemerintahan Baru ini Pak Dikasi Bangun Pak Perbohong Untuk menyelesaikan Persoalan-persoalan Bangsa Cuma Harus ingat Bahwasannya Di pangan energi Selama ini Tidak ada persoalan Yang persoalan itu Mafianya Mafia Iya Bapak Contoh Pemerintah sudah Mediakan Pupuk Sampai tidak Pupuk Seperti itu Ke petani Ini maksud Pak Frizen Mafia Mafia Apa nih Pak Di mana juga Mafianya Di Bangun Oke Sampai 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 Kentang Pupuk Itu Ke petani Saya Kementerian Petani Di Di Solok Juga ada Mafia Pupuk ini Maksud Pak Frizen Dari Sabang Sampai Merupiah Banyak Ini saya Tidak Bicara Sabang Merupiah Bicara Di Kampung Tayak Jadi Kenapa Jadi Artinya Kalau saya Melihat Pidato Perdangannya Pak Pukuk Kemarin Soal Kemampuan Dari Sabin Itu Orang Orang Yang penting Bagaimana Pemerintah Menghantam Mafia Baik Seperti itu Jadi Saya Dengan Apa yang Target Artinya Gini Secara Logis Tentunya Indonesia Kemendirian Pangan Selama ini Kenapa Waktu Pak Harta Bisa Kenapa Sekarang Tak Bisa Perpengdian Seperti itu Kan Jauh Kurang Baik 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 Terima kasih Pak Afrizen Di Kabupaten Solok Di Sumatera Barat Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Afrizen Kalau kita Mendengar Pendapat Dari Tiga Pemirsa Ini Bung Aris Tiga-tiganya Optimis Tapi Juga Realistis Mereka Bertanya Tadi Pak Afrizen Malah Menitikkan Pesan Untuk Pemberantasan Mafia Mafia Pupuk Dan Segala Macam Kita Sering Dengar Giliran Mau tanam Pupuknya Hilang Dan Kemudian Kalaupun Ada Jadi Mual Hal Minta Ampun Bagaimana Bung Tanahnya Lahannya Benih yang Baik Pupuk Yang Baik Dan Pengairan Airnya Karena Mutlak Saprotan Sarana Produksi Pertanian Nah Ini Sekarang Dikoordinasikan Oleh Seorang Menko Pangan Memang Di bawahnya Hanya Ada Kementerian Pertanian Dan Badan Pangan Tapi Pupuk Pupuk Itu Ada Di Bagiannya Kementerian BUMN Ya kan Untuk Yang Diproduksi Di sini Di Indonesia Kementerian Pertanian Ini kan Hanya Menentukan Alokasinya Distribusinya Produksinya Di BUMN Nah Ini Bagaimana Mengkoordinasikan Itu kan Bahwa Sarat-sarat Lahan Tadi Kita sudah Dengar Bahwa Kemerintah Menargetkan Mencetak 1 juta Lahan Sawah Di Papua Di Papua Dan ada 500 ribu Kalau gak salah Di Kalimantan Utara Nah Ini kan Yang lain Kita Bicara Pupuknya Bagaimana Pupuknya Ada di BUMN Tadi Pengairannya Gimana Ini kan Pembangunan Irigasi Bendungan Segala macam Itu ada di PUPR Menko nya Sekarang Menko Infrastruktur Yang baru Ini kan Bagaimana Para Pembantu Presiden Mengejawantahkan Pikiran Besar Seorang Presiden Itu bisa Terwujud Itu yang Menurut saya Harus kita Kawal Itu yang Kemudian Kembali lagi Ke pertanyaan saya Di bagian berikutnya Bung Aris Apakah memang Kita semua Nanti akan tahu Tahapan-tahapan Mencapai target Supaya kemudian Nanti Para akademisi Profesor-profesor ini Ya jangan ragu Juga untuk Mengatakan Bahwa target Itu tidak bisa Tercapai Turunkan sedikit Supaya kemudian Kita bisa mencapainya Dan Yang paling penting Ketika ada Saran-saran Membangun Seperti ini Tidak dianggap Dalam tanda petik Menghambat Pembangunan Seperti itu Harusnya seperti itu Terbuka Apa yang akan Dilakukan Apa targetnya Apa yang dilakukan Itu kan terbuka Dan Apa namanya Bisa menerima kritik Bukan kritik Seharusnya Masukan Membangun Dan ketika Memang itu Masukan itu Baik Ya tinggal Dijalankan Baik Kita harus jeda dahulu Bung Aris dan Pemirsa tetaplah Bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Dan kita ada di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Bung Aris Ada banyak sekali orang yang mengatakan Presiden Prabowo dan kabinetnya Tidak punya kemewahan yang cukup Untuk belajar Mengerjakan bagiannya Lalu mencapai target-targetnya Pertanyaannya adalah Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia Bisa membantu pemerintahan Prabowo Subianto Untuk mencapai target Suasembada energi dan pangan ini Ini harus dimulai dari pemerintah sendiri Pemerintah harus terbuka Harus transparan Kepada kita sebagai masyarakat Apa langkah yang akan diambil untuk Suasembada pangan dan energi ini Kan kita begini Leo Menurut saya bahwa Target itu ditentukan bukan asal-asalan Tentu dong Itu berasal masukan dari Presiden punya Apa istilahnya Tim Bahwa ini mungkin Menurut timnya Presiden Ya kan Nah Mungkinnya itu kan harus dijabarkan Harus di Di apa namanya Gradualnya seperti apa Tahap-tahapnya seperti apa Itu dibuka Seperti apa Iya Dan apa yang akan Dan menteri-menterinya harus bisa Apa namanya Menterjemahkan Visi Presiden itu Menjadi langkah-langkah setiap kementerian Apa yang akan dilakukan Dan mendetailkan ya Mendetailkan Iya Sungguh ini bukan kerja yang ringan Ini kerja yang Berat Sangat berat Dan penuh tantangan Di tengah dan Ini loh Bukan Pangan dan energi ini Bukan semata-mata urusan Hanya di dalam negeri Ini ada Urusan di luar juga Iya Geopolitik itu sangat mempengaruhi Betul Harga gandum jadi mahal Gara-gara perang Rusia-Ukraina Terus berlangsung Krisis timur tengah Bayangkan tadi 50% Kita masih Impor Iya Bahan bakar Iya Bayangkan kalau itu Harganya melonjak Iya Dengan dolar Itu kan bisa mempengaruhi Jadi Itu yang harus Benar-benar Dijelaskan Seperti apa Langkahnya Seperti apa Target-targetnya Iya Per tahun Sehingga itu Bisa tercapai Jadi orang tidak Menganggap itu sebuah Mimpi Sebuah apa namanya Angan-angan Itu harus Apa Ini targetnya Apa caranya Seperti apa Itu kan Biasa Jangankan sebuah negara Iya Kita menjalan sebuah perusahaan pun Seperti itu kan Target Seperti ini Langkahnya ini Ada yang mengatakan bahwa Roket itu ketika terbang Itu selalu koreksi setiap saat Untuk mencapai targetnya Tidak pernah ada roket yang benar-benar Langsung sekali jalan Tidak ada koreksi Tapi pertanyaannya begini Kalau kemudian ada masukan membangun Dari para akademisi terutama Ilmuwan yang memang mengerti masalah Bagaimana kita bisa meminta Pemerintahan Prabowo Subianto Untuk menerima itu dengan baik Jangan kemudian Orang yang memberikan masukan yang berbeda Itu dianggap melawan Yang dianggap kemudian Menghambat pembangunan Bagaimana Bung Aris Ya Kritik itu kan Kalau itu sifatnya untuk membangun Itu kan sah-sah saja ya Selama pakai data Pakai data Pakai fakta Dan itu dengan cara yang beradab Dengan cara yang baik Yang sopan Betul Saya kira pemerintah akan menerima Masukan-masukan yang disampaikan Dengan data Dengan cara yang baik Santun Bukan dengan Apa namanya Unjuk rasa atau apa gitu kan Satu lagi yang kita harap Memang ketika memang Ternyata sudah diolah oleh semua pihak Ternyata targetnya Harus direvisi Itu bisa dilakukan Dan boleh dilakukannya Sangat dong Pak Itu kan wajar saja Bahwa target tidak Bukan tidak tercapai Seiring berjalannya waktu Seperti kita tahu kan Faktornya banyak Cuaca segala macam Iklim Itu kan ada Itu dikoreksi dengan Alasan yang masuk akal Alasan yang Bisa diterima oleh Halayak Saya kira itu Kita kan pengen melihat Progresnya seperti apa Kerjanya seperti apa Dan bagaimana tim ini Bekerja bersama Kita dukung sama-sama Supaya kemudian Target suasembada Pangan dan energi ini Bisa tercapai Tentunya dengan langkah-langkah Yang realistis Bu Ngaris Fadila Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Pagi Pemirsa kita sepakat Dengan Presiden Prabowo Bahwa target harus dipasang Setinggi mungkin Tapi usaha mencapainya Juga harus sekeras mungkin Dengan strategi yang Tidak asal-asalan perlu Langkah terukur Dan usaha keras Tidak boleh ada Koordinasi berbelit-belit Ego sektoral Dan komunikasi Antara menteri Atau lembaga yang macet Agar janji itu Bisa terwujud Saya Leonan Samosi Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Tupagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang